Di cap bos idaman, Ashanti girang disuguhi makanan ini saat kondangan kenikahan karyawan. Ashanti dan Anang Hermansyah dikenal sebagai bos idaman lantaran kerap memilihkan para karyawannya. Keduanya juga sering mendatangi resepsi pernikahan pegawai. Momen menarik terjadi ketika Ashanti dan Anang Hermansyah kondangan baru-baru ini. Diketahui, salah satu karyawan Ashanti yang bernama Muhammad Alvin melepas masa lajang dengan menikahi wanita idaman yang bernama Anindia. Dan mendoakan untuk kelangganan keluarga sang pengantin baru. Mengetahui bosnya datang, Alvin mengaku sudah menyiapkan makanan yang menjadi favorit bosnya. Lo udah nyiapin apa aja nih buat bunda dan bapak? Tanya seorang kepada Alvin seperti dilihat dari video pendek pembahan itu The Hermansyah A6 pada Selasa 5 Maret 2024. Tak lama, Alvin pun menyebut makanan dengan bahan jengkol. Kesukaannya Ashanti dong sesuai konten jengkol goreng kering. Balasnya. Mendengar hal itu, Ashanti sempat keleranan. Ibunda Arsy dan Arsyah itu menunjukkan raut wajah bahagia lantaran makanan kesukaannya disebut Alvin. Kok bisa ada? Kata Ashanti. Tak berselang lama, Anang Hermansyah pun menimpali kalau ada menu makanan lainnya di resepsi pernikahan yang ia datangi bersama sang istri. Ada soto tadi, kata Anang. Ashanti dan Anang Hermansyah memang sering menunjukkan antusiasmenya mencicipi makanan sederhana. Meski terkenal sebagai artis, keduanya tak sungkan menikmati berbagai hidangan makanan saat kondangan di acara pernikahan karyawannya. Pada awal Februari 2024 lalu, Ashanti dan Anang datang ke pernikahan pengasuh Arsy di Seragen, Jawa Tengah. Mereka semeringah menikmati berbagai makanan khas kampung seperti sop, krecek, jengkol dan ketai kukus, sayur daun bubaya, hingga ayat goreng. Terima kasih.